hai oke gimana di video kali ini kita akan membahas hasil lengkap MotoGP Qatar beserta kelas main siten rest rest utama dan yang pastinya jam tayang dan siaran live-nya berikut hasil lengkap dan bebas pertama Moto2 di posisi pertama ada peminat gear dengan jatatan 2 menit koma 197 detik di posisi kedua ada manual dengan jatatan 2 menit koma 1440 detik di posisi ketiga ada jackdessen dengan jatatan 2 menit koma 1768 detik di posisi keempat ada Pedro Acosta di posisi kelima ada Alec Hai inilah hasil selengkapnya di sekuit internasional Losel Qatar 2023 berikut jawa lengkap MotoGP Qatar seri ke-19 Jumat tanggal 17 November tahun 2023 jam 19 lewat 45 sampai dengan jam 20 lewat 30 sesi latihan bebas pertama MotoGP jam 00 sampai dengan jam 19 lewat 30 sesi latihan bebas ke-2 MotoGP jam 19 lewat 40 sampai dengan jam 19 lewat 55 sesi ke-2 MotoGP jam 20 lewat 30 sesi kualifikasi pertama MotoGP jam 20 lewat 05 sampai dengan jam 20 lewat 20 sesi kualifikasi ke-2 MotoGP jam 00 sampai dengan jam 00 lewat 45 setelan bebas MotoGP berikut jawa lengkap MotoGP Qatar seri ke-19 Minggu tanggal 19 November tahun 2023 jam 19 lewat 40 sampai dengan 19 lewat 50 panasan sebelum res utama MotoGP jam 00 sampai dengan jam 00 lewat 50 res atau balapan utama MotoGP berikut kelasmen sementara MotoGP 2023 di posisi pertama ada Prosecco Manaya dengan 412 poin di posisi ke-2 ada Horgy Mark dengan 398 poin di posisi ke-3 ada Marko Bajazi dengan 323 poin di posisi ke-4 ada Black Binder dengan 254 poin di posisi ke-5 ada Johan Jarko dengan 200 poin di posisi ke-6 ada Alex Pagaru dengan 198 poin di posisi ke-7 ada Mafia Vinyalat dengan 175 poin di posisi ke-8 ada Luka Marin di posisi ke-9 ada Fabio Quartararo dengan 156 poin di posisi ke-9 ada Fabio Quartararo dengan 156 poin inilah hasil selengkapnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!